Intro Hai teman-teman, selamat pagi waktu, eh selamat siang waktu Perancis, ya hari ini aku mau bikin bubur ketan hitam jadi udah lama banget aku gak bikin bubur ketan, so aku bikin hari ini, dan ya, tapi sebenernya sih udah mau mateng bubur ketannya jadi sekarang tinggal aku kasih gula merah, habis itu tinggal aduk-aduk sebentar tinggal makan deh, oke selamat tau, liat aja oh iya, aku kenapa gak di videoin dari tadi, karena lumayan lama juga ya, jadi dan juga sih tadinya aku nyuci, jadi baru aku jemur banyak kerjaan juga, dan hari ini lumayan panas di Paris ya bentar ini dia, aku tunjukin nah, ini dia buburnya ini sih udah hampir lembut gitu, tapi belum sepenuhnya dan sekarang aku mau kasih yang namanya gula merah dulu habis itu tunggu bentar udah deh, tinggal makan tinggal buat santannya oke, aku kamerain gini ntar oke kenapa pancinya tinggi gitu karena dia kan meletus-meletus jadi aku gak pengen dia kemana-mana muncret kemana-mana gitu jadi aku pakenya apa ini tempatnya yang gede ini dia gula merahnya ini kemarin aku bawa dari Indonesia ntar aku potong kecil-kecil gitu ya yang terakhir aku masukin kayu manis biar harum kenapa kayu manisnya gak dari tadi karena biar gak terlalu kerasa banget gitu jadi kalau terakhir ditaruh dia khas ketannya wangi ketannya itu masih ini menang daripada wangi si kayu manisnya gitu itu pendapat aku ya meletup-letup dia ini makanya aku pakai panci yang tinggi gitu karena dia kalau kena tangan panasnya buset panas banget loh lari-lari nah disini aku mau bikin santan jadi udah selesai sekarang tinggal menyantap yuhuu ini adalah saat yang ditunggu-tunggu jadi sekarang aku saatnya mau nyicip nah aku nih ntar tuh jadi ini aku pakai mangkok jim mangkoknya cantik oke jadi aku ambil satu centong aja panas dia panas panas wow enggak 2 centong kurang 1 centong ya mantap ini guys mantap 3 centong deh oke terus tinggal santannya tuh mantap coba lihat wah kalau yang suka kental santannya dikentelin aja kalau aku sih suka dua-duanya sembarang mantap udah deh cuma nyos nyam-nyam saatnya nyicip sekarang ini tuh saat-saat yang ditunggu-tunggu sama aku saatnya aku nyicip pintu nyam-nyam mantap wuh anget-anget enak ini cobain ya sebenernya sih tau rasanya ketan yang pun enak banget enak banget apa itu namanya santannya oke enak tuh kan udah mau habis sumpah ini tuh enak banget jadi perpaduannya itu mantap gitu kan santannya sorry ya kayak gak jadi nih mannyos jadi gini tunggu dulu ya makan dulu deh jadi bagi teman-teman yang pengen bikin bubur ketang hitam kalau bisa kalian itu harus rendam terlebih dahulu sebelum masak gitu ya jadi kalian harus rendam seminimum lah itu satu hari dari pagi ke pagi gitu misalkan atau kalau aku sih lebih lama direndam akan lebih gampang lebih cepat mateng gitu kalau misalnya kita masak jadi ini aku kurang lebih sekitar 40-45 menit itu aku rendam satu hari satu hari satu setengah hari jadi kalau misalkan cuma direndam dua jam kayaknya kurang gitu bakal lama satu jam bisa lebih gitu kan nah kalau yang aku ini aku rendam dulu sampai lama baru deh dimasak gitu jadi dia biar lebih ini apa biar lebih cepat matangnya gitu terus kalau misalkan ngasih gula jangan kasih gula pertama-tama gitu jadi kasih gulanya terakhir aja kalau udah mau lembut kalau udah ketannya hitam itu udah mau lembut gitu baru kalian kasih gulanya karena kalau enggak dia nggak bakal manis jadi seberapapun banyak kalian ngasih gula kalau misalkan kalian ngasih di depan gitu awal-awal dia tuh nggak akan ini nggak akan manis gitu itu sih ini ya aku udah coba kemarin dan ternyata memang gulanya tuh harus dimasukin belakang-belakang terus apalagi ya oh iya jangan lupa kalau misalkan pakai pancinya yang agak tinggian gitu jadi dia biar nggak meletup-letup kemana-mana gitu tadi aja aku udah tinggi gitu masih aja aku kena tanganku jadi panas gitu kan terus apalagi ya nyam-nyam-nyam udah itu aja gampang sih sebenarnya pokoknya ya gitu aja deh ya aku mau lanjut makan dulu oke teman-teman makasih udah nonton daaah bye oh iya sebelumnya kalian tuh harus cuci dulu jadi cuci sampai bener-bener bersih abis itu baru rendam nah nanti sisa rendaman airnya itu jangan kalian buang jadi kalian masak dengan air itu ya tapi awal-awalnya juga harus di ini dibersihin dulu jadi air kotornya udah pergi gitu udah hilang gitu kan nah udah deh gitu aja daaah